Kang, kalau termostat dilepas masalah enggak, saya bilang berapa lama sebulan enggak masalah dua bulan enggak masalah tapi tunggu aja mbak, dua tahun turun tuh mesin oh bener kan oke teman-teman ada pertanyaan ya jadi ini dari tiktok ini, kalau enggak salah tiktok apa instagram ini assalamualaikum bang izin bertanya, kalau misal termostat termostat pada mesin itu dilepas apa pengaruhnya bagi mesin itu sendiri termostat pakai H ya tulisannya bukan termostat tapi TH termostat ini kalau ada pertanyaan thermal ya thermal pakai HTH oke saya jawab dong ya merk mesin atau model unitnya apa bang saya tanya, model mesin atau merk unitnya apa kemudian dibalas lagi loh BKN SM aja bang loh bukannya bukan sama aja bang kegunaan termostat di semua mesin oke jadi saya nanya model unitnya apa merknya apa dijawabnya ya bukannya sama aja bang semua mesin gitu ya maksudnya terus saya jawab lagi kalau menurut abang semua mesin sama termostatnya harusnya abang tahu jawabannya atas pertanyaan dari abang sendiri jadi ini model-model pertanyaan yang seperti gini teman-teman ya ada tiga pertanyaan ya yang sering ke saya pertama karena bertanya karena memang tidak tahu dan pengen tahu kedua pertanyaan ini dia sebenarnya sudah tahu tapi ingin memvalidasi lagi ingin meyakinkan lagi gitu oh bener gak sama gak gitu oh iya yang ketiga orang bertanya sebenarnya dia tahu dia paham arahnya tuh kayaknya nih mau ngetes nih kayak gini-gini tuh mau ngetes aja atau mau dibikin apalah apa namanya sebagai bahan ya aku gak tahu ya dan ini banyak ya teman-teman kayak gini saya udah bilang kalau merk selain komasu saya gak mau bahas ya teman-teman sekali lagi saya gak mau bahas terserah lah kampian disitu udah ahli udah expert teman-teman megang selain komasu ya Alhamdulillah kalau saya kan komas satu aja komas itu pun masih belajar oke ini kebetulan nih sama teman-teman disini ya ini ngomong dulu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum ini ada teman-teman ya kita akan diskusi aja nih dengerin ya teman-teman ini aku bukan menjawab pertanyaan abang ya aku diskusi aja nih sama teman-teman disini ya Aduh ini enggak udah habis lagi tuh Hai tidak pedih nah ini lagi mati dulu oke aku jawab sama teman-teman agak deketin sini biar suaranya agak masuk ya bos ngopi bos eh sip dibuka nih bos ini eh termostat ya disini kan pertanyaannya ada yang orang bertanya nih senior kita bertanya atau mau ngetes kita ya pengaruhnya apa kalau termostat dilepas kita ambil komatsu contohnya PC2.000 atau PC210 moce lah ya anggap itu kalau merek lain aku enggak peduli lah menurut kalian gimana yang pertama nanti pas itu kerjanya lebih lama daripada yang eh tuh basically teman-teman goblink banyak kayak gitu jadi fungsi termostat mensirkulasikan mengarahkan dan pada akhirnya lah untuk mempercepat temperatur tercapainya temperatur kerja yaitu di cooling system ya bukan hidrolik temperatur tapi di air radiator temperatur air radiator itu goblink yang basicnya gitu semua sepakat mempercepat ya Hai buat apa sih cepet-cepet kerja tapi aku tanya berapa lama itu enggak ada yang bisa jawab mempercepatnya berapa lama Pak dari mulai dia Hai sampai temperatur tertentu sampai temperatur itu kerja itu berapa lama berapa menit enggak ada yang bisa jawab semua lihat sop manual semua lihat basic semua gitu ya enggak ada disitu Mas ya kita cek aktual disini Hai kalau ada ada Warming up Warming up pemanasan warmiat baru bisa bentar jadi ada Warming up proses engine ini dimana terjadi pemanasan secara otomatis itu namanya Warming up 30 derajat temperatur di bawah ya maka pada saat Anda temperatur hidupkan maka RPM akan naik otomatis sendiri di 1200 lada-lada warming up terus yang langsung tinggi sendiri tuh nggak usah digerakkan biar tapi temperatur sudah 31 ke atas baru dia langsung normal kan lo ideal berarti selesai dong itu Warming up tapi dengan 31 derajat yang kulit sistem bisa operasi dong bener nggak iya bener ya nanti tanya instruktur kalian ya kalau sekarang kerjanya termostat ya berapa temperaturnya dia pertama kali ngebuka awal berapa awal membuka kek rekenya bukan kreng kalau penyakit star dia kreng itu bahasa dari kek-rek itu retak-retak sedikit Nah itu namanya ranking yang ngebuka di 70 milan 179 derajat celcius plus milis ada nggak ada 83 Oh ini depan ini 85 ya ambil 79 derajat lah berarti kalau dia mulai ngebuka batat artinya apa jadi ada yang masuk ke radiator ya jadi termostat itu fungsinya dua sebenarnya menutup jalur yang ke radiator membuka jalur yang balik lagi ke waterpump itu pada saat presa tadi temperatur masih di 79 kedua pada saat temperatur 79 sampai berapa itu 80 berapa ambil 95 itu itu 95 itu full open ya pada saatnya 95 derajat temperaturnya maka saluran yang ke radiator ngebuka penuh kemudian saluran yang balik lagi ke waterpump tertutup itu ya bagaimana kalau temperaturnya 80 derajat atau 85 tengah setengah membuka ke radiator setengah membuka ke masuk waterpump setengah dan aktualnya di sini kalau kita kerjakan 80 itu 80-85 derajat lah udah segitu itu paling tinggi udah artinya apa kondisi aktualnya dia ngebuka setengah ke waterpump ngebuka setengah ke radiator baliknya itu nah sekarang kalau fungsinya balik lagi ke Google untuk mempercepat saya tidak perlu cepat Pak tidak perlu lah lo kalau ide langsung 10 menit aman aja saya nggak perlu cepet-cepet operasi Oke kan jadi dilepas tanpa termostat pun atau dipasang pun nggak ngaruh kan banyak temen-temen yang udah senior mau ngebantah itu kan saya tidak perlu cepet Pak kalau tepat kerja operasi aja lah normal aja nggak langsung kayak pembalapan lograf nggak kaya-kaya Sumater atau kayak Valentino Rossi kan ngomong-ngomong gitu kan enggak kan nah kalau nanti pada saat temperatur kerja 8584 tetap radiator gitu kan ada kan jadi nggak problem kira-kira ada nggak alasan lain selain dari yang goblink itu ini bener nih jadi kerja pada saat kondisi masih dingin maka yang ke radiator ditutup maka saluran itu kembali ke waterpump tujuannya adalah Oke itu mempercepat panas tapi tujuan utamanya adalah tapi ini menurut aku ya aku juga enggak tahu bener apa enggaknya ini baik experience karena di buku tidak ada di latur nggak ada jadi kalau jadi gini ini maksudku termostat dulu bagus dulu ya tadi ya hidup termostat masih menutuplah menutup ke radiator membuka ke waterpump itu kalau kita ngomong di bawah 79 derajat tadi pada saat hidup dari waterpump masuk ke apa oil cooler oil cooler baru masuk ke engine nah di engine itu teman-teman yang teman-teman bilang tadi water jacket saluran itu kan kalau enam silinder ya setiap silinder 123456 ke atas tapi masuk ke linder masuk ke silinder head 66 silinder itu itu setiap silinder setiap lubang setiap saluran wajib ada kuantitinya sama nggak boleh yang nomor satu kenceng yang terakhir yang nomor 6 pelan itu enggak boleh karena ini berhubungan dengan pemanasan ya kalau kuantiti airnya kurang bisa problem Hai nanti nggak aku yang malah yang jadi bingung tapi kan daripada saat termostat itu masih Hai masih dingin berarti dia masih lagi menutup ke radiator masuk waterpump setelah dia masuk engine dimasukin dimasukin lagi ke waterpump terus dimasukin lagi disirkulasikan lagi berulang kali disirkulasikan terus disirkulasikan kalau ngomongnya 79 koma berapa tadi 79,4 baru ngebuka ini kalau temperatur warium up 30 berarti apa terus bersikulasi disikulasikan lagi dari waterpump masuk ke oil cooler masuk ke engine ke atas semua termostat termostat bilang eh lu belum waktunya lu masuk ini masuk lagi ke dalam terus aja dulu dimakan terus air semua tuh di dalam itu disirkulasikan terus tujuannya yang lebih utama sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kuantiti coolingnya merata semua ya ya mungkin mungkin kalian ah apaan sih Bang namanya air ya yang ngalir aja kan gitu tapi kalau temen-temen perhatikan lubang-lubang gasketnya itu kecil-kecil mas jadi jangan sampai sekarang ini waterpump di mana di depan engine kan nomor satu kali depan berarti kan yang nomor depan kenceng dong kenceng tuh kalau kalau setar kamu buka tuh selerhead yang nomor satu terus terbang ke atas tuh eh baru tuh yang nomor enam cuma ngecerot 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 itu nggak boleh ya kenapa karena pelumasan sama pembakaran nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor enam itu sama pembakarannya sama kuantiti jumlah jurnya sama kompresinya sama pistonya sama artinya apa pendinginannya harus sama paham kalau yang nomor 46 kurang akibatnya apa kalau jumlahnya kurang atau sedih bukan kurang dalam artian kosong bukan tetap ada tapi kuantitinya enggak ya ngalirnya pelan aja lebih cepat panas di dalam silinder itu water jacket liner lah yang umum ya akan cepat panas ini sama aja kalian memanaskan satu liter air dengan kan 1000 liter air cepat panas mana yang satu liter lebih kecil jadi asumsi nah kemarin yang pertanyaan yang sering yang nomor enam kena ya karena itu fungsinya itu meratakan semua sirkulasi makanya dulu ada beberapa teman-teman mekanik ke saya gitu ya Kang kalau termostat dilepas masalah enggak saya bilang berapa lama sebulan enggak masalah sebulan dua bulan enggak masalah tapi tunggu aja bak dua tahun turun ke mesin oh bener kan atau aku bukan aku-nakutin coba aja sekalian aku juga Hai tes apa namanya uji koketensi gitu oh janganlah ini mesin aku mesin nanti ya aduh perhubungan ini itu yang banyak-banyak retak baik kapitasi Hai itu dari situ Mas dari mana coba kapitasi overhead aja enggak enggak meskipun ya kalau termostatnya dilepas sekarang ini termostat dilepas tapi pada saat hidup asumsi kita kebanyakan lari ke radiator ya beneran mungkin ada yang masuk sedikit kedalam balik lagi tapi tapi kebanyakan ke radiator nanti dari radiator itu itu kan gede tuh butuh kebawah kan belum lagi radiatornya buntu lah dalamnya segala macam itu penyebabnya banyaklah cuma kalau jawaban saya yang kata saya bener apa enggak ya ini buat teman-teman berdua aja lah yang lain mah pasti udah paham bahwa kalau fungsi termostat cara kerja semua udah digogling cuma satu bahwa kenapa itu diputar-putar terus di engine dalam jangka waktu sekian lama tujuannya adalah sebenarnya untuk memastikan bahwa air radiatornya atau kuli sistemnya merata di semua lokasi dari mulai silinder 1 sampai silinder 6 ini baru 6 silinder loh kalian nanti ketemu dengan engine yang 12pi ketemu dengan engine yang 18pi eh 16 sorry 16 18 16 8 kan ada 12 12 se-2000 tuh 12pi 6 silinder kiri 6 silinder kiri 6 silinder kanan nanti ketemu lagi yang 16 8 8 wah itu udah jalurnya udah banyak-banyak tuh harus bener-bener memastikan itu kalau misalkan satu aja nomor yang 6 atau yang 8 kanan kurang eh pasti kena itu liner coba aja nanti kalau teman-teman kalau nggak percaya coba aja termostatnya dilepas operasikan dua tahun lah rata-rata yang nomor enam tuh linernya retak kena itu nggak rata-rata sorry ya temen-temen ini eh cuma karangan aku aja gitu jangan-jangan dipercaya ya ini lagi candain anak-anak ini aja oke itu aja ya semoga temen-temen apa semoga nggak jelas juga nih ya ini jangan dianggap materi ini ya temen-temen ini just ngobrol aja hanya ingin memancing temen-temen logikanya lah karena tidak semua yang temen-temen itu tanyain ke saya dikit-dikit tanya ke saya kemarin ada juga Kang selang bocor ini kenapa maksudnya nggak tahu selang bocor ada ya Wow sini selangnya kok bocor ya ya nggak tahu Pak saya bilang Bapak patah jenuin nggak gimana selang nggak kalau selang bocor Bapak tanyain ke Bapak Bapak bikin selangnya dimana ada tunanya selang Hai tidak semua saya tahu makanya saya batasi saya hanya komatsu di komatsu aja kita belajar ya ya itu temen-temen ya materi ini jangan disar-share ke yang lain ingat jangan di pernah disar-share kan cukup temen-temen aja pahami itu eh berarti gini pertama fungsinya adalah untuk mempercepat proses temperatur kerja kedua pada saat temperatur panas dia menstabilkan angkanya enggak sampai overheat ya dijaga di 80 tadi 80 atau 85 atau 95 itu ya tuh yang ketiga kalau anda udah mentok disitu aktuanya aman aja nih operator aman aja pengalaman saya ada poin ketiga ya yaitu fungsi Oke sebenarnya adalah untuk mensekurasikan memastikan bahwa semua jalur lubang-lubang baik itu water jacket hall nya yang ya cooling system lah ya nanti kalau misalkan temen tahu tanya ke temen master engine ya tanya-tanya ke master engine itu Kang kalau misalkan eh buntu tuh yang silinder enggak ada airan apa yang akan terjadi gitu ya ya itu aja ya temen-temen ya lagi ini jangan di-sharekan cukup temen-temen aja pahami walaupun apa yang saya sampaikan keliru saya enggak usah minta maaf lah ya ya ini kan hanya bercanda aja oke saya yakin temen-temen lebih paham lah saya yakin temen-temen lebih tahu apa itu aja eh semoga tetap semangat ya temen-temen tetap kita ngopi tetap semangat tetap selamat menikmati salam Allah berat selamat menikmati selamat menikmati